Jelang Idul Fitri, Bupati Aceh Purnama mulai menyerahkan bantuan kepada semua pegawai Pemkap yang berstatus honorer atau THL. Perhatian diberikan Pemkap karena THL memiliki penghasilan yang relatif minim jika dibanding dengan PNS. Sepanjang hari Senin 17 April 2023, Bupati mendatangi pegawai THL di Diskop Dakperin dan Pasukan Guning atau Petugas Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup. Di Diskop Dakperin, Bupati menemui 67 pegawai THL yang mencari bagian dari sekitar 170 pegawai di dinas tersebut. Di antaranya yang mencari perhatian adalah THL Petugas Pasar. Ini tas, ada juga tradisi ya, menjelang Ramadan, eh pada saat menjelang Ramadan, pelaksanaan Ramadan, dalam menjelang Idul Fitri, saya suka ada bagi-bagi, rejeki, itu tradisi, tradisi kita sebagai bangsa Indonesia loh. Nah semuanya, kalau kami di lingkungan pemerintah daerah insya Allah khusus memberikan, ada-ada kepada tenaga-tenaga aparatur non-ASN, THL, kita bagi. Dan semua berlaku di lingkung SKPD. Usai penyerahan bantuan, Kadis Kop Dakperin UU Kusmana memberikan pengarahan kepada pegawainya untuk bersiap mengantisipasi lonjakan pengunjung di setiap pasar tradisional. Keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar selama musim belanja jelang lebaran atau yang disebut musim marima menjadi prioritas demi kenyamanan masyarakat. Siap hari ini, Alhamdulillah, tadi Pak Bupati, seperti yang kita lihat semua, bahwa Pak Bupati secara rutin ya, rutin beliau memberikan kadedeh kepada para THL, khususnya di lingkup di Skop Dakperin. Dan tadi sudah sampaikan oleh Pak Bupati juga bahwa kadedeh ini secara rutin terus-menerus beliau berikan kepada seluruh THL yang ada di Kabupaten Kuningan. Salah satu. Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan.